Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Sekarang kita sudah mau pulang kerja dan hari ini kerjaan saya spesial, benar-benar spesial. Untuk pertama kalinya, yang pertama kali dalam 4 tahun ini, untuk pertama kalinya saya kerja dengan mama saya. Mana dia? Itu dia di belakang saya. Kalian tahu tidak? Aduh kerja sama dia. Apa ya? Andi untuk pertama kalinya saya kerja dengan mama saya. Dan sekarang kita buat buang sampah dulu. Nanti kita tanya-tanya mama saya. Nanti kita tanya-tanya dia. Kita buat 4 jam setengah. Dia memang hanggap indah-indah nih. Dia belum kerjanya. Mantap, bebas. Sekarang kita mau pulang, mengunggut driver di bawah. Nanti kita tanya-tanya mama. Mama, dengar pake. Z, kok tau sih? Satu. Nanti kita berhubung tak kini aja ke itar ya? Apa pake lah, belum bukain. Pak isi akar nomor 8. Ini apartemen, tapi mak juga sering masuk di sini. Ya kan, mak, customer-nya ada dua di sini. Orang mak saleh sama orang indian. Maaf. Ini adalah penampakan rumah yang sedang aku bersihkan hari ini dengan mama. Dan rumah ini adalah rumah atau apartemen yang disewa oleh orang dan orangnya sudah keluar. Jadi, owner-nya yang pesan kita untuk bersihkan. Jadi, ini pun dapur. Dari atas, dari bawah. Dari bawah sampai atas semua berminyak ini dapur nih. Entah buat apa, itu orang sewa rumah nih. Mungkin minyaknya mandi di situ dia. Dan ini, balcony-nya pun kotor. Toiletnya pun kotor. Semua kotor. Ini, kulkasnya pun kotor. Tapi, dia kosong isinya. Pokoknya, ini rumah tuh berantakan, teman-teman. Barangnya tersepak-sepak. Kesana, sini, kesitu, situ. Pokoknya, ini rumah tak beraturan. Tempat tidurnya. Nah, dan juga lebih parahnya, ini rumah tuh bau rokok. Kita tahu nih, bau rokok. Ini laki-laki. Ini rumahnya. Ini apartemen. Tapi, apartemen tuh yang... Apa ya? Orang tinggal, orang sewa. Lepas tuh orang keluar. Lepas tuh, owner-nya. Kekasnya bersih. Ada tiga kamar. Tapi, ada satu juga kamar kecil. Ini kamar yang kedua. Yang tidak ada toiletnya. Dan, di sini tuh, tadi kamar utama. Kenapa disebut kamar utama? Karena, dia ada toilet di sebelah sana. Oke. Ini cara ini. Dia tidak ada horden atau langsir. Karena, ini. Mau dicuci. Ini horden, langsir, kain tilang, kain cadah. Sarung bantal, semua mau dicuci. Katanya kotor, karena orang itu sewa lama. Dan, ini juga ada kamar. Tapi, bukan kamar utama. Karena, tidak ada toilet. Ini. Kita tidur. Tidak boleh kemana-mana, Rok? Tidak boleh. Tidak. Ini dapur. Bidak many. Tidak ada apa-apa. Bapak Kulkas kosong Kira-kira sewa dia kan seluruh abunnya melakukannya, pilih ribu bu? Aduh.. Jelah kan seribu sewi Jelah kan seribu sewi? Ohan tak tahu, saya telpon di HP itu dua kali Dirinya ada serambang Jelah kan Sekarang ini sejam pilih siap Jam enam Semua sudah siap Oke Tutup pintu Baik sih makin ya Bapak 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 Oke Soalnya kita tulang Siap Tidak ada pehat, tinggal tahu tubuhnya Tidak ada pereza 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 Oke, sekarang kita di depan Lagi nunggu driver Tidak ada pereza 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 Oh, itu tadi tuh orangnya. Fata jika itu sekarang sih, Mama? Memang reda waktu. Fata jika itu akhirnya menunggu awal ini. Kan, kondisi-kondisi kan owner, rakyat dari Mama. Owner, siapkan pihak apartemen, lepas edire, landak di do istilahnya. Pihak untungan, itu tengah rakyat owner. Sebenarnya kerjaannya tak terlalu lelah. Karena kita kerja tuh gak ada orang. Santai. Tapi, karena kotor sangat, bau rokok. Tadi mungkin yang tempat itu semua laki-laki, AC semuanya pun itu tuh. Lengket-lengket berminyak seperti asap-asap rokok gitu. Ini yang amat, ya. Lepas, sama. Ini yang aku kerja, ini dengan dokter. Apawan, akan lo bantuk. Aku ini sering kerja di sini. Dia ada dua customer, tapi lantai lapan sana. Nah, tadi kita lantai dua. Dan mak tuh masuk tuh lantai lapan. Dia buat tiap hari minggu. Dua minggu sekali ya, Mak? Dia pakai bahasa Bimau. Aku aja pakai bahasa Indonesia, dan pakai bahasa Bimau. Mak, untuk pertama kali kerja sama aku kan? Sudah empat tahun. Ya. Empat tahun. Selama empat tahun di sini aku baru pertama kali ini kerja sama Mak. Apalagi sama adekku, aku pun belum pernah sama sekali. Belum pernah kerja. Dan sama adekku ini, untuk yang pertama... Eh, sama adekku, sorry. Sama mamaku untuk yang pertama kalinya. Pertama kalinya selama empat tahun aku kerja klinik service di sini. Tidak tahu ini hari keberuntungan aku atau hari kerugian aku. Pokoknya ini sejarah. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan saatnya sekarang kita mau pulang. Dan driver pun sudah datang. So, saksikan kita di next video. Mau apa lagi? Mau ngapain lagi? Dan bagi yang suka dengan video-video kita. Yang konten-konten kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, answer ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak. Seru ala dua waktu, dua waktu. Bye-bye. Dia serius sekali, babai. Dia lagi sibuk. Sub indo by broth3rmax